Masjid Jami Al-Ula terletak di jalan Lejen Suprapto, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, koron sudah berusia 350 tahun. Awalnya masjid ini hanyalah berupa surau sederhana dengan dinding dan lantai kayu serta beratapkan daun nipah. Namun banyaknya saudagar dari Sulawesi ketika itu berlabuh di Balikpapan membuat surau sederhana tersebut berubah. Berlokasi di daerah pesisir dan terletak di pusat perdagangan ketika itu, lama-kelamaan surau tersebut berubah menjadi masjid. Saat Indonesia belum merdeka sekitar tahun 40-an, masjid ini sempat dijatuhi bom oleh tentara sekutu. Dan beberapa kali lingkungan perumahan di sekitarnya terbakar. Namun masjid Jami Al-Ula tetap berdiri kokoh sehingga warga setempat percaya masjid itu sangat keramat. Awalnya masjid Jami Al-Ula dibangun berupa dinding dan lantai kayu dengan beratapkan daun nipah serta bertiang kayu ulin. Namun adanya para saudagar yang berlabuh di kampung baru, ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid ini. Masjid ini telah beberapa kali mengalami renovasi. Renovasi berkali-kali membuat masjid ini kehilangan keaslian bentuk lama yang terbuat dari kayu. Sebagian bangunan tua masjid Jami Al-Ula memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Pada saat Perang Dunia II pada tahun 1941 hingga 1945, pesawat Inggris mengincar basis pertahanan Jepang dan menjatuhkan bom persis di sebelah bangunan masjid Jami Al-Ula namun bom tidak meledak. Keistimewaan lainnya yakni pada tahun 1948 pernah terjadi kebakaran besar melanda kampung baru. Namun atas kebesaran Tuhan yang maha kuasa, api tidak mampu menjangkau masjid ini. Meskipun bangunan masjid Al-Ula berdempetan dengan rumah warga saat itu. Kemudian pada tahun 1965 pada saat terjadi pemberontakan PKI dan merempet hingga ke kota Balikpapan, simpatisan paham komunis menyerang dan membakar setiap rumah warga dan masjid. Lagi-lagi, masjid Jami Al-Ula tetap kokoh dan tidak terbakar. Bahkan saat warga mengungsikan barang-barang ke halaman masjid, justru barang warga ikut terbakar sedangkan masjid tidak terbakar. Begitu pula pada tahun 1984 terjadi kebakaran yang sangat besar dan menghanguskan ribuan rumah di dua kelurahan. Yakni kelurahan baru ulu dan kelurahan baru tengah, namun masjid tetap berdiri kokoh dan tidak terbakar. Berbagai keistimewaan yang dimiliki Masjid Jami Al-Ula inilah yang menjadikan masjid tertua di Balikpapan ini tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Bahkan menjadi destinasi wisata umat Islam untuk mengenal lebih dekat sejarah Islam di benua etan. Sejarah panjang yang dimilikinya sebagai saksi sejarah perkembangan kampung bernama Balikpapan yang menjelma menjadi kota maju di Kalimantan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!